Intro Presiden Joko Widodo tegas melarang dan menyerukan bahayanya judi online Dirinya mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi baik secara offline maupun online Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung, ditabung atau dijadikan modal usaha Presiden juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatkan tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng beradiah Tapi judi itu mempertaruhkan masa depan Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga dan masa depan anak-anak kita Oleh sebab itu Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah terus secara serius melakukan upaya pemberantasan dan memerangi perjudian online Menurut Presiden, saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online yang telah ditutup oleh pemerintahan selain pembentukan Satgas Satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online Menyadari bahwa judi online memiliki sifat transnasional dan melibatkan berbagai jurisdiksi Presiden menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membendung perjudian Judi online itu sifatnya transnasional Lintas negara, lintas batas dan lintas otorisasi Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri Pertahanan masyarakat kita sendiri dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing Presiden mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga negara untuk aktif mengingatkan, mengawasi dan melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian Keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat berperan kritikal dalam upaya membangun pertahanan nasional terhadap perjudian online SACLive.com menyabarkan SACLive.com SACLive.com Terima kasih.